Berikut ini kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paulus Suseno Suharsana yang akan mengubahkan pola pikir dan cara pandang kita dalam memaknai kehidupan. Dari The Way Family Church, selamat mendengarkan. Shalom saudara, kembali senang bersuka cerita bisa bersama dengan surat lewat program ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengeksposisi Matius Pasal yang ke-6 yang bicara tentang doa Bapak kami. Jadi ada beberapa seri yang nantinya saudara bisa ikuti dan kita pada hari ini masuk dalam seri pertama. Dan sebelum kita mengeksposisi pelan-pelan apa yang mau saya sampaikan kepada saudara yang Tuhan taruhkan di hati saya, Mari terlebih dahulu kita membaca Matius Pasal ke-6. Matius Pasal ke-6 kita coba baca dari ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-8. Karena ayat-ayat inilah yang mau kita eksposisi pada kesempatan kali ini. Matius 6 ayat 5 sampai ke-8 silahkan tolong dibaca. Hal berdoa, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Haleluya, saudara. Perhatikan ayat-ayat yang barusan kita baca tadi, saudara. Dalam ayat 5 sampai dengan ayat 8 yang barusan dibaca tadi, ada pengulangan beberapa kata. Yakni kata berdoa dan turunannya kata doa, saudara. Saya hitung tadi dalam bahasa Indonesia kata doa dan berdoa di 4 ayat yang barusan kita baca tadi, diulang sampai dengan 7 kali. 7 kali. Saya sudah ajarkan kepada Bapak Ibu bahwa kalau Bapak Ibu membaca sebuah firman Tuhan, entah satu ayat, satu perikob, satu pasal. Kalau ada satu kata atau satu kalimat yang diulang lebih dari sekali, itu artinya si penulis sedang menekankan hal ini. Kata berdoa sedang ditekankan di ayat-ayat ini. Menariknya, saudara, menariknya kata doa di dalam bahasa Yunaninya itu enggak ada di ayat-ayat ini. Semua kata berdoa dalam bahasa Indonesia itu hanya menggunakan satu kata Yunani yakni prosyukomai. Prosyukomai ini 5 kali diulang di ayat-ayat 5 sampai dengan ayat ke-8. Prosyukomai yang dalam terjemahan Indonesia diterjemahkan menjadi kata berdoa dan doa 7 kali. Tapi dalam bahasa Yunaninya prosyukomai hanya 5 kali, saudara. Nah kata prosyukomai atau berdoa inilah yang mau kita lebih perdalam lagi. Kalau ditanyakan orang Kristen sudah prosyukomai, orang Kristen sudah berdoa atau belum, pasti jawabnya sudah berdoa. Tapi berdoa itu apa? Prosyukomai itu apa, saudara? Kalau kita melihat etimologinya, arti katanya prosyukomai itu berarti permohonan suatu harapan untuk masa mendatang kepada Tuhan, itulah berdoa. Permohonan, suatu harapan tentang masa datang kepada Tuhan, itulah prosyukomai. Jadi kalau ditanya apakah saudara sudah berdoa, itu artinya saudara harus punya pemahaman bahwa saudara sudah melakukan permohonan, harapan tentang masa datang kepada Tuhan. Itulah hakikat inti dari berdoa. Nah saudara, berdoa atau prosyukomai biasanya identik dengan kehidupan orang yang dekat dengan Tuhan. Benar tidak? Biasanya berdoa identik dengan orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan. Biasanya berdoa identik dengan orang yang rohani. Biasanya berdoa identik dengan orang yang beragama. Benarkah seperti itu saudara? Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat yang keluar tercatat lewat mulut Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu lihat misalnya akitab terjemahan King James, ini hurufnya merah semuanya saudara. Karena ini ayat firman Tuhan yang keluar langsung dari mulutnya Yesus. Beberapa masab teolog, gereja, denominasi, mengatakan bahwa perkataan Yesus itu lebih tinggi daripada perkataan Rasul, Nabi, atau orang-orang lainnya. Ini perkataan Tuhan langsung saudara. Apakah orang yang berdoa itu benar-benar identik dengan orang yang punya kedekatan dengan Tuhan, orang beragama, orang yang rohani? Apakah itu ada di benak Tuhan Yesus? Kalau kau baca tadi ayat 5-8, tidak saudara. Justru Tuhan ingin memaparkan hal-hal yang paradoks. Kita berasumsi orang yang berdoa itu orang beragama. Kita berasumsi orang yang berdoa itu orang yang punya kedekatan intim dengan Tuhan. Kita berasumsi orang yang berdoa itu orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan kan? Tapi ternyata dalam perkataan Tuhan di ayat yang barusan dibaca tadi, tidak demikian. Tidak semua orang yang berdoa seperti itu. Tidak semua orang yang berdoa itu ternyata kata Yesus orang yang beragama. Tidak semua orang yang berdoa kata Yesus itu ternyata orang yang rohani. Tidak semua orang yang berdoa itu kata Yesus adalah orang yang punya kedekatan hubungan baik dengan Tuhan. Kenapa saya berani berkata begitu? Perhatikan, tolong dibaca lagi. Ayat 5-A kemudian ayat 7-A. Coba dibuka, dibaca, sekali lagi. Ayat 5-A dan 7-A di Matius pasal 6 tadi. Silahkan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Itu ayat 5-A. Coba dilihat sekarang dan dibaca ayat 7-A-nya. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Lagi pula dalam doamu jangan bertele-tele seperti, perhatikan baik-baik ya, Orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan baik-baik. Yesus berkata ternyata ada orang yang sudah berdoa, tapi ternyata seperti orang munafik. Yesus berkata ada orang yang berdoa, ternyata seperti orang yang gak mengenal Allah. Jadi orang yang berdoa itu identik dengan pengenalan akan Allah, tidak terbukti kata Yesus. Orang yang berdoa atau ternyata orang yang beragama dengan benar, tidak terbukti. Buktinya munafik kata Tuhan Yesus saudara. Nah ada penekanan di dalam ayat 5-A dan ayat 7-A tadi. Kalau Bapak Ibu baca, coba ya lagi ya kita baca ya, saya baca untuk saudara ya. Ayat 5-A, perhatikan kalimatnya baik-baik. Dan apabila kamu berdoa, ayat 7-A, lagi pula dalam doamu itu, berikutnya, lagi pula dalam doamu itu, perhatikan baik-baik. Kata dan apabila kamu berdoa, kalimat lagi pula dalam doamu itu, mengidentikasikan bahwa doa itu sudah menjadi kebiasaan. Doa itu sudah mewarnai hidup mereka, saudara, perhatikan baik-baik. Jadi meskipun doa sudah mewarnai hidup mereka, meskipun doa sudah menjadi kebiasaan mereka, ternyata doa mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Sikap mereka dalam berdoa tidak benar kata Tuhan Yesus. Pertanyaannya muncul. Jadi bagaimana bersikap yang benar dalam doa itu? Sebelum kita mengekspos nanti pelan-pelan kata-kata dalam doa Bapak kami, ini basicnya. Lu bisa doa Bapak kami, kalau lu gak ngerti basicnya, berdoa itu apa, gak akan dapat apa-apa, saudara. Jadi sebelum kita mendalami mutiara-mutiara indah dalam doa Bapak kami itu, Bapak Ibu harus mendalami, ini kata Tuhan Yesus, saya cuma belajar mengajarkan kepada saudara apa kata Tuhan Yesus. Berdoa sikap yang benar itu seperti apa? Mari sama-sama, kita baca lagi ayat yang kelima. Tolong dibaca Pak. Ayat kelima, Matius 6 kembali. Silahkan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Perhatikan baik-baik, saudara. Di ayat 5 yang barusan dibaca tadi, ya, dikatakan, Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Bapak Ibu, sikap berdoa yang benar itu, Tuhanmu, Tuhanku katakan, jangan seperti orang munafik. Munafik itu apa? Dalam bahasa Yunani, munafik menggunakan kata Yunani, hipokrates, hipokrip bahasa Inggrisnya. Hipokrates, hipokrites, saudara. Itu hipokrites sebenarnya bukan cuma bisa diartikan munafik, tapi hipokrites juga bisa diartikan sebagai seorang aktor. Aktor itu hipokrites, saudara. Pemain sandiwara, pelaku lakon itu hipokrites. Hipokrites bukan saja orang munafik, tapi juga aktor, pemain sandiwara. Dalam bahasa Yunaninya, hipokrites, saudara. Haleluya. Dalam kacamata yang sedikit negatif, kita berhati bisa berkata, aktor itu adalah seseorang yang untuk mencapai tujuannya, mau berpura-pura. Benar tidak? Aktor itu kan pasti, kenapa dia mau jadi aktor? Karena dia punya goal kan? Goalnya tentu menjadi orang terkenal, goalnya untuk tentu bisa menjadi orang yang lebih baik secara ekonomi, dan untuk menuju goalnya itu dia jadi aktor. dalam kehidupannya sebagai aktor, untuk meraih goalnya, dia menjadi orang yang berpura-pura. Dia berperan sebagai nenek-nenek, dia berperan sebagai orang miskin, dia berperan sebagai orang gila, itu dia berpura-pura. Itu saya bilang tadi, sisi negatif dari hipokrites tadi. Jadi apa kata Tuhan Yesus? Mereka, saudara dan saya, kita semua, kalau mau berdoa, jangan seperti pemain sandiwara, jangan seperti aktor, jangan berpura-pura. Tuhan Yesus menjelaskan dengan detail sekali tadi, di ayat 5 tadi. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah imah ibadat, dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Bukankah itu hakikat seorang aktor? Buat apa jadi aktor? Kalau gak suka, kalau gak kepengen, dilihat orang. Aktor itu menjadi aktor yang berhasil ketika perannya dilihat banyak orang. Inilah yang tidak boleh dikerjakan orang-orang Kristen. Sikap berdoa sebagai aktor inilah yang Tuhan bilang, jangan dilakukan. Haleluya. Kita kasih contoh sebentar. Tolong dibuka dan dibaca. Lukas 18, ayat 9 sampai dengan 14. Kita coba menjelaskan ini lewat firman Tuhan. Biarlah firman menjelaskan firman. Sola Scriptura. Lukas 18, ayat 9 sampai 14. Silahkan. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke baik Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah farisi, dan yang lain pemungut cukai. Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan seperspuluh dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengada ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya. Tuhan menjelaskan dalam Injil Lukas ini, tentang siapa dan bagaimana orang yang berdoa seperti aktor itu? Diperbandingkan antara doa yang dilakukan orang farisi, dan doa yang dilakukan oleh pemungut cukai. Di Alkitab katakan tadi, di Lukas 18 tadi dikatakan, orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Memang dikatakan, orang farisi berdoa dalam hatinya. Perhatikan baik-baik. Tapi doa yang diucapkan dalam hati itu, doa yang benar-benar meninggikan diri. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejina, bukan juga seorang pemungut cukai. Ini, dikatakan begitu, dia berdiri. Meskipun dia doanya dalam hati, tapi di dalam sinagog, dalam rumah ibadat, di baik Allah itu, dia berdoa berdiri. Tentu namanya orang farisi, berdirinya, posisinya di depan, di muka. Di depan, di muka, ketika orang beribadah, ada seorang berdiri, tentu orang-orang di sinagog lainnya, tentu orang-orang di baik Allah lainnya, melihat. Nangkap saudara ya, meskipun dia berdoa dalam hati, tapi semua orang melihat dia berdoa. Dia berdoa meskipun dalam hati, dengarkan saya, doa yang diucapkan orang farisi itu, semuanya equal, kurang lebih sama. Aku bersyukur, aku sebagai farisi dan lain sebagainya. Dia berdoa, di rumah ibadat itu sambil berdiri. Karena dia secara tersadar, tidak sadar, ingin dilihat orang. Bagaimana dengan pemungu cukai? Dikatakan pemungu cukai juga berdoa berdiri. Tapi jelas kalimat berikutnya, dia berdiri jauh-jauh. Meskipun dia ada di sinagog yang sama, dia ada di baik Allah yang sama, tapi dia berdiri bukan di pusat, dia berdiri jauh-jauh. Tidak menjadi pusat perhatian orang. Dia berdoa sambil memukul badannya. Ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Kekasih Tuhan. Bagaimana sikap doamu kepada Tuhan? Apakah ketika kau berdoa kepada Tuhan itu sikapmu sama seperti orang farisi ini? Bapak Ibu harus punya pemahaman bahwa doa itu hubungan pribadimu dengan Tuhan. Percakapan pribadimu dengan Tuhan, saudara. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan perbincangan rahasia, spesial, pribadi dengan orang empat mata, tentu Bapak Ibu ketika bicara empat mata berusaha berbicara dengan kata-kata yang hanya bisa didengar oleh orang yang kita ajak bicara. Perbincangan empat mata itu biasanya spesial. Ya kalau kita dulu belum menikah, pacaran tuh pengennya ngomongnya bisik-bisik berdua aja. Iya gak sih? Sama pacar kita, kekasih kita. Bahkan kadang-kadang kata-katanya tidak terucap gitu ya, tapi kita mengerti gitu, saudara ya. Seperti itulah. Jadi ketika kita mau mengadakan hubungan spesial, percakapan spesial, tapi kita ngomongnya keras-keras, sehingga orang lain dengar, ya saudara, itu mengganggu, merusak orang, perasaan orang yang kita ajak bicara. Tentu tidak suka orang yang diajak bicara, padahal materi percakapannya itu pribadi, didengar oleh orang banyak. Seringkali kita begitu, saudara. Seringkali kita begitu dalam sikap doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa karena kita ingin dilihat orang. Makanya saya kadang-kadang sedih sama orang-orang yang kalau berdoa itu memikirkan gitu, kata-katanya yang keluar itu apa, begitu saudara. Di beberapa gereja tertentu, saya tidak mau sebutkan saudara, tapi orang yang berdoa itu orang yang benar-benar pilihan. Doanya itu disusun dengan kalimat-kalimat yang sistematis dan sangat berbahasa baku. Ditulis bahkan. Dibaca. Bacanya juga dilakukan. Bapak kami yang di surga, terpujilah kau di antara Allah-Allah lainnya. Hanya kau lah Allah yang kami sembah. Kenapa? Karena ketika dia berdoa, dia kepingin orang-orang yang mendengarkan dia sedang berdoa, memimpin doa, itu mengagumi. Wah, Pak Pendeta doanya baik sekali ya kalimatnya ya. Kekasih Tuhan. Sebenarnya ini kelompok hipokrites. Orang yang berdoa karena ingin dilihat orang. Orang berdoa karena ingin dipuji orang, saudara. Jadi gimana Pak Seno, gimana kalau kita mau berdoa, tapi kita tidak mau berperilaku seperti orang hipokrites ini, seperti aktor ini. Dijelaskan di ayat ke-6. Tolong dibaca. Matius pasal yang ke-6 tadi, kita baca ayat yang ke-6nya. Silahkan. Matius pasal 6, ayat ke-6. Haleluya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Dalam Matius 6, ayat yang ke-6 tadi jelas, saudara bawah, dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan jalan supaya kita bisa berdoa, tapi tidak menjadi hipokrites. Kata Tuhan Yesus, kalau mau berdoa, tidak jadi orang hipokrites, berdoalah masuk kamar dan tutup pintu, saudara. Masuk kamar, tutup pintu. Tapi, jangan ayat ini, kalimat ini, terminologi ini, ditafsirkan secara literal. Banyak pengkotbah, banyak pendeta, mengatakan kalau doa, harus masuk kamar, tutup pintu. itu dimaknai literal, apa adanya, harus begitu. Karena kenapa, saudara saya bilang, tidak boleh ditafsirkan literal? Karena ada banyak, sampai sekarang saja di 2016, Bapak Ibu, kalau mau jujur, melihat bahwa, ada banyak orang, yang tidak punya kamar pribadi. Ada banyak orang, yang tidak bahkan punya kamar yang berpintu. Benar tidak, saudara? Kalau kita tidak punya kamar, kalau kamar kita tidak punya pintu, gimana kita bisa menghidupi firman tadi, kalau firman itu harus ditafsirkan secara literal. Jadi akhirnya, kita bisa beralasan, wah kan saya tidak punya kamar pribadi. Saya kan di kamar juga tidak ada pintu, cuma korden doang. Berarti saya tidak bisa berdoa dong. Nah, saudara, bukan itu yang mau Tuhan katakan. Kenapa saya bilang juga, tidak bisa dimaknai harafia? Karena Tuhan Yesus yang mengatakan, kalau doa masuk kamar, tutup pintu ini pun, yang saya baca di kitab Injil, tidak pernah sekalipun, dia doa masuk kamar, tutup pintu, tercatat di dalam kitab Injil. Sebab kalau benar-benar masuk kamar, tutup pintu itu harus dilakukan apa adanya, seperti firman yang tertulis, maka seharusnya, setiap Tuhan Yesus mau berdoa, dia harus masuk kamar dan tutup pintu. Kenapa saya bilang Tuhan Yesus di kitab Injil, tidak pernah tercatat secara eksplisit, doa dia masuk kamar, tutup pintu. Ada banyak ayat, yang Bapak Ibu harus perhatikan. Coba pertama kita buka, Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Markus pasal 1 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Perhatikan baik-baik, pagi-pagi benar, itu yang saya mau tekankan. Bapak Ibu kalau ada kertas, ada pulpen, catat dulu. Yesus berdoa pagi-pagi benar. Kemudian satu ayat lagi kita baca. Matius pasal 14 ayat yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Untuk ngapain? Berdoa, sodara. Yang saya mau tekankan, ketika Yesus berdoa, yang pertama tadi pagi-pagi, yang kedua ketika dia berdoa, dia malam-malam hari. Sendirian dia berdoa, sodara. Kemudian coba kita buka satu ayat lagi. Markus pasal 6 ayat yang ke-46. Markus pasal 6 ayat 46. Silahkan. Markus pasal 6 ayat ke-46. Demikian firman Tuhan. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika Yesus berdoa, dia tidak masuk kamar, dia tidak tutup pintu. Berdasarkan ayat ini, dia ketika berdoa, dia pergi ke bukit untuk berdoa, sodara. Ada satu ayat lagi tentang bukit ini, sodara. Coba kita buka di dalam Lukas pasal 9 ayat 28. Lukas 9 ayat 28. Silahkan. Kira-kira delapan hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohannes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Perhatikan baik-baik. Sama kan? Berdoa, mereka, dia dibawa. Yesus membawa siapa? Tiga orang murid terdekatnya. Petrus, Yohannes, dan Yakobus, untuk naik ke atas gunung. Ngapain? Berdoa. Di gunung ada kamar? Di gunung ada pintu? Tidak ada, sodara. Jadi yang saya mau tekankan, Yesus kalau doa justru Alkitab dalam kitab pinjil katakan, pagi-pagi, pagi-pagi buta tentunya, malam-malam sendirian, terus ke bukit dan ke gunung. Kemudian, sodara, ayat di Lukas 6 ayat 12, ini akan membuka sodara lebih dalam lagi tentang apa yang dimaksudkan dengan masuk kamar dan tutup pintu itu. Lukas 6 ayat 12. Silahkan. Lukas 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam malaman ia berdoa kepada Allah. Yang terakhir yang saya mau katakan, ciri khas Yesus kalau berdoa, dia bisa berdoa semalam malaman. Semalam malam berarti whole night, sodara. Tadi dikatakan dia berdoa malam-malam sendirian dan dia berdoa pagi-pagi, subuh. Berarti dalam beberapa kali doanya, dia doanya lanjut dari malam hingga subuh. Dia kalau berdoa ke bukit, naik gunung, sodara. Sepi di situ. Yang saya mau tekankan itu, sodara. Masuk kamar, tutup pintu, sebenarnya bukan makna harafiah. Kalau bapak ibu mau berdoa, tidak cenderung menjadi orang hipokrites. Orang yang akhirnya mau dipuji, mau dilihat orang dalam doamu. Doanya adalah sodara harus mencari tempat yang sunyi. Markus 1 ayat 35 tadi jelas mengatakan, cari tempat yang sunyi. Masuk kamar, tutup pintu itu, harus dalam pemahaman tempat sunyi. Itu kenapa Yesus ketika berdoa, tidak pernah masuk kamar, dan tutup pintu secara benar-benar apa adanya. Kenapa? Karena Yesus kemanapun dia pergi, diikuti rombongan besar bapak ibu. 12 murid laki-laki, gak termasuk perempuan, dan murid-murid yang bukan hitungan rasul 12 itu. Jadi gak mungkin Yesus bisa berdoa dalam kamar seorang diri dan tutup pintu. Teman-temannya gimana? Murid-muridnya gimana? Kenapa Yesus berdoa itu dia harus naik ke gunung sodara, malam-malam, pagi-pagi. Karena kalau siang-siang gimana caranya sodara? Bapak ibu harus punya pemahaman, Yesus itu selebritis. Yesus itu orang hebat. Orang-orang Israel semuanya mengelulukan dia, kemanapun Yesus pergi, masuk ke kota, masuk ke desa, itu ribuan orang ngikutin dia. Makanya ada tercata sirman Tuhan katakan, dia kotba di bukit, 5 ribu laki-laki mendengarkan dia, tidak termasuk perempuan, anak-anak sodara. Jadi siang-siang gak mungkin dia bisa berdoa. Dia pasti dicari orang, dikenali orang. Makanya ketika dia berdoa, dia pakai terminologi masuk kamar, tutup pintu, tapi bukan harafiah. Dia doa malam-malam ketika orang sudah tidur. Ketika orang-orang banyak yang mencari dia sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Malam-malam dia naik. Kemana? Ke bukit, ke gunung. Bukit, gunung butuh effort khusus. Butuh usaha khusus untuk bisa naik ke bukit. Malam-malam dunia timur tengah dingin sekali. Orang cenderung malam-malam mendingan di rumah. Hangat pakai perapian. Tapi Yesus ketika sendirian dia naik ke bukit. Di bukit gak ada orang. Dia doa semalam-malaman. Subuh-subuh dia disitu. Karena disitulah tempat sunyi yang Yesus bisa dapatkan. Yang saya mau tekankan kepada Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kalau kau mau berdoa yang benar. Gimana caranya? Cari tempat sucimu. Cari tempat sepimu. Cari tempat sunyimu. Dan tempat sunyi, tempat sepi saudara dan saya, kita semua berbeda-beda tergantung situasi kondisi masing-masing. Kalau saudara rumahnya ada seribu kamar, saudara bisa masuk kamar dan tutup pintu. Tapi kalau saudara di rumahmu hanya punya satu atau dua kamar, saudara gak bisa masuk kamar tutup pintu. Apalagi anakmu ada tiga belas. Susah. Gak bisa itu. Gak bisa. Tempat sepi saya kalau saudara mau tahu justru kamar mandi. Karena di kamar mandi itulah gak ada orang rumah saya bisa ganggu-gugat saya. Di kamar mandi itulah saya sendirian, saya masih punya anak kecil-kecil. Gak mungkin saya bisa doa di dalam kamar saya, saudara. Karena anak kecil saya pasti ngikutin saya. Baru saya mau merem Tuhan, Pak, main Pak, pasti gitu saudara. Tapi kalau saya ke kamar mandi, gak mungkin dia ngintilin. Istri saya juga gak mungkin masuk ke kamar mandi juga. Emang kita mau arisan di kamar mandi? Jadi saudara, di kamar mandi itulah saya sendirian. Tempat sepi saya di rumah, ya cuma di kamar mandi. Nah karena itu saya berdoa kepada Tuhan sebagai hubungan pribadi, membangun hubungan pribadi di sana. Ih Pak Seno, kamar mandi kan gak kudus. Itu kan tempat jamban ya Pak Seno ya. Saudara, Tuhan itu tidak dibatasi oleh tempat-tempat begituan. Sebab kalau mau jujur di dunia ini, adakah tempat yang kudus lagi? Di mana dosa kau kerjakan di luar sana, di mana setan meraja rela. Ingat gereja Tuhan bukan gedung, gereja Tuhan adalah orangnya. Kalau ngomongin orang, Tuhan berkata berkali-kali, Tuhan melihat hati. Jadi kalau hati saya ini sudah saya jadikan baik Allah, dimanapun saya berada. Meskipun itu di kamar mandi, di jamban, di wc, sekalipun. Orang dunia bilang itu tempat yang najis. Tapi karena si baik Allah yang suci ini masuk ke situ. Maka tempat itu menjadi kudus adanya, saudara. Jadi saudara, kalau kau mau berdoa, tidak tergoda menjadi hipokrites. Tidak tergoda menjadi aktor. Tidak tergoda akhirnya dipuji, dikagumi dan dihormati orang. Karena kau punya kehidupan berdoa. Berdoalah di tempat sepimu. Sepimu. Kalau bapak-bapak tempat sepinya mungkin ketika ke kantor. Lagi naik mobil sendirian. Naik motor sendirian. Kalau rumah saya di Serpong, mau ke Jakarta. Kalau keluar jam 7 dari Serpong menuju Jakarta, di tol Jakarta Merak itu pasti sudah macet. Di tol itu bisa 1 jam, 2 jam. Pasti, tidak mungkin tidak, saudara. Nah, 1 jam, 2 jam di mobil itu saya sendirian. Tidak ada siapa-siapa. Kalau kau punya mobil, kaca, mobilnya dikasih kaca film yang tebal. Benar tidak, saudara? Orang tidak bisa lihat kita. Jadi disitulah ketika berhenti, saya bisa berdoa. Bapak-bapak bisa berdoa. Ibu-ibu mungkin berdoanya ketika suamimu kerja, anakmu sekolah. Di rumahmu sendirian. Kalau di rumahmu sudah sendirian, ngapain masuk kamar lagi, saudara? Ngapain tutup pintu lagi? Ya sudah, di rumah saja. Tuh tidak ada siapa-siapa. Kau mau berdoa dengan bahasa apapun, jungkir balik sekalipun, enggak akan ada orang muji engkau, kan? Itu maksudnya, saudara. Jadi sama-sama belajar kita saat ini. Bahwa kalau kita mau berdoa, supaya tidak cenderung menjadi hipokritis, carilah tempat yang sepi, tempat yang sunyi untuk berdoa, saudara. Jangan doa seperti para aktor itu. Jangan doa bersandiwara. Jangan doa untuk niatnya dipuji orang. Perhatikan saya. Di sini yang dengarkan kotbah ini pasti ada yang berdoa, menyusun kalimat dalam doa, dengan harapan ketika habis berdoa, orang nyalamin dia. Ih, doanya bagus sekali ya. Dengarkan saya. Kalau kau masih lakukan itu setelah dengar kotbah ini, firman Tuhan mengatakan apa? Ayat 5. Kalimat yang terakhirnya. Perhatikan baik-baik. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka telah mendapat upahnya. Perhatikan baik-baik. Tuhan gak suka orang yang berdoa seperti hipokrites, seperti aktor yang ingin dipuji-puji oleh orang yang mendengarkan kotbah doanya. Makanya kalau doa, cari tempat sepi, cari tempat sunyi. Kalau kau masih berdoa dengan harapan orang-orang yang mendengarkan doamu, sehingga kau dipuji orang banyak, Akitab katakan, Yesus katakan, kau sudah mendapat upahnya. Orang yang memujimu itulah upahmu. Dalam bahasa yang lebih ekstrim saya berkata, lu gak mungkin doanya didengar Tuhan. Karena lu sudah dipuji, sudah dapatkan penghargaan dari orang banyak yang dengarkan kotbahmu. Itu kenapa banyak orang berdoa indah-indah. Dikagumi doanya oleh orang banyak. Tapi doanya gak powerful. Doanya gak dijawab Tuhan. Karena Tuhan bilang, kau sudah dapat upahmu. Gak akan ku jawab doamu. Masih maukah doamu dijawab Tuhan? Maka berdoalah. Bukan dengan harapan dipuji orang. Carilah tempat sepimu. Berdoalah pribadi dengan Bapamu di surga. Di sana. Bangunlah hubungan baik intimmu dengan Tuhan. Berbicalah empat mata dengan Tuhan. Di sana. Orang yang berdoa seperti ini. Seperti Tuhan Yesus berdoa. Malam-malam di bukit gak ada orang. Murid-muridnya tidur. Perhatikan. Doanya selalu didengar Bapaknya. Kau pun pasti akan dijawab doamu. Yang berikutnya saudara. Sikap doa yang benar. Selain tidak boleh berdoa seperti orang munafsik. Apa kata Tuhan Yesus? Yang berikutnya yang bisa kita pelajari saudara. Di ayat yang ke-7. Tolong dibaca lagi. Matius pasal 6 ayat yang ke-7. Silahkan. Lagi pula dalam doamu itu. Janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Yang kedua. Dalam ayat ini. Saya mau eksposisi. Saya bagikan kepada saudara. Doa yang benar sikapnya gimana? Yang pertama jangan berdoa seperti orang hipokrites. Jangan berdoa seperti aktor yang pengen dipuji. Hebatnya doanya oleh orang-orang. Kalau kau masih kejakan itu. Tuhan bilang doamu gak akan dijawab. Kau udah dapat upahnya. Dipuji orang. Yang kedua. Kalau saudara mau sikap doa yang benar. Ini pengajaran Yesus ya. Bukan pengajaran saya. Pengajaran Yesus. Saya hanya menerangi. Selama ini yang terselubung. Yang saudara gak bisa dapatkan itu. Tapi sebenarnya. Yesus sudah katakan long time ago. 2000 tahun yang lalu. Sikap doa yang benar. Jangan berdoa seperti orang. Yang tidak kenal Allah. Yang pertama tadi. Jangan doa seperti orang munafik. Yang kedua. Jangan doa seperti orang yang tidak kenal Allah. Menurut Yesus. Orang yang tidak kenal Allah itu. Doanya bertele-tele. Halo. Apa sih bertele-tele itu Pak? Ya. Kalau kita lihat bahasa Yunaninya. Bertele-tele itu menggunakan kata Yunani. Batologeo. Batologeo itu saudara. Dalam kamus Yunani Inggris. To repeat the same thing over and over. To repeat the same thing over and over. Jadi mengulangi sesuatu terus-menerus. Halo. Dalam terjemahan NIV. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada banyak terjemahan. Saya selalu referensinya NIV. Dan juga King James. Kemudian NSB saudara. NIV terjemahannya itu. Bebling like pagans. Jadi bercocos atau apa ya. Mengoceh seperti orang-orang kafir. Pagans. Bebling like pagans. Mengoceh seperti orang-orang kafir. Ya itu NIV. Kalau kita lihat terjemahan King James Version. Faint repetition as the hidden do. Apa artinya? Mengulang-ulang sia-sia seperti orang penyembah berhala. Hidden do saudara. Seperti penyembah berhala. Aduh pak. Doa yang diulang-ulang. Doa yang apa nama kalimatnya mengoceh seperti orang kafir. Doa yang dilakukan oleh orang-orang penyembah berhala itu seperti apa sih? Mungkin itu pertanyaanmu. Karena kau tidak bisa memahami dengan detail. Biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Saya kasih satu contoh Alkitab. Di perjanjian lama. Bagaimana orang-orang penyembah berhala. Bagaimana orang-orang kafir itu berdoa kepada Dewa dan Allah mereka. Mari sama-sama kita buka. Satu Raja-Raja Pasal 18. Satu Raja-Raja 18 kita baca dulu ayat 1. Kemudian kita baca lanjutnya ayat 25 sampai dengan ayat 29. Satu Raja-Raja 18 ayat 1. Kemudian dilanjutkan ayat 25 sampai 29. Silahkan. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lanjut ayat 25 sampai 29. Silahkan. Kemudian Elia berkata kepada Nabi-Nabi Baal itu. Pilihlah seekor lembu dan olalah itu dahulu. Karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu. Tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka. Mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya. Ya Baal jawablah kami. Tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Katanya. Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah. Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia berpergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak. Seperti kebiasaan mereka. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada tanda perhatian. Perhatikan baik-baik. Inilah contoh orang-orang yang berdoa seperti berdoanya penyembah berhala. Seperti orang kafir dalam kisah Elia. Kita tahu Elia sedang bertempur dengan Dewa-Dewa Baal. Dewa-Dewa Baal oleh Elia dikasih kesempatan terdahulu. Ayo korbankan korbanmu di mesbah. Tapi tidak boleh ada api ya. Terus kau berdoa silahkan duluan deh. Maka Dewa-Dewa Baal itu jumlahnya ratusan itu saudara. Berdoa Alkitab katakan dari pagi sampai siang sampai tengah hari. Mereka mengelilingi mesbah itu. Dengan kalimat yang kurang lebih. Ya Baal tolonglah kami. Ya Baal tolonglah kami. Ya Baal tolonglah kami. Dari pagi sampai siang. Melihat Elia itu, Elia ngomong. Eh lo doanya kurang kencang kali. Lo doa harus semangat lagi dong. Jangan-jangan Tuhan lo masih tidur. Alkitab kurang lebih begitu kan saudara. Maka mereka lebih kencang lagi teriaknya. Ya Baal tolonglah kami. Ya Baal tolonglah kami. Mereka terus memutarinya saudara. Sambil menoreh-norehkan badan mereka dengan tombak dan pedang. Supaya darah dicurahkan. Seperti hidupnya mereka. Seperti kelakuan mereka ketika berdoa. Dan Alkitab katakan mereka melakukannya sampai kerasukan. Mereka berdoa dengan kata yang sama. Berulang-ulang. Ya Baal tolonglah kami. Ya Baal tolonglah kami. Ya Baal tolonglah kami. Itulah yang disebut batologeo. Itulah yang dimaksud oleh NIV sebagai Bebling like Pagans. Ngoceh seperti penyembah berhala orang-orang kafir itu. Berapa banyak kita yang berdoa seperti itu. Yang terus mengulang kata-kata yang sama. Mengulang terus kata-kata yang sama. Mengulang terus kata-kata yang sama. Kalimannya terus diulang-ulang saudara. Seperti rapalan. Seperti mantra. Saya pernah dengar orang ngajar dalam konseling. Si konselinya sedang menghadapi masalah. Konselernya nyaranin. Kalau kau mau dilepaskan dari masalahmu. Maka berdoa lah setiap hari doa Bapak kami tujuh kali. Bapak kami yang disurga dikuduskan namamu. Terus itu bapak kami. Terus itu rapalan. Itu mantra. Berapa banyak orang di luar sana saudara. Ya perhatikan baik-baik. Yang berdoa juga begitu. Ya Baal tolonglah kami. Ya Allah tolonglah kami. Ya Tuhan tolonglah kami. Terus-terus sambil memainkan butiran-butiran kalungnya saudara. Kekasih Tuhan. Itu masih dikerjakan 11-12 seperti orang Kristen. Kata kalimat diulang-ulang. Semakin kencang diulang. Mereka yang percaya Tuhannya maha mendengar. Tapi memperlakukan Tuhan seperti gak punya telinga. Nangkep saudara. Bagaimana Elia berdoa. Dibandingkan 180 derajat dengan Baal-Baal tadi. Dengan dewa-dewa tadi. Nabi-Nabi Baal tadi. Nabi Baal berdoa dari pagi. Perhatikan baik-baik. Sampai siang. Menjelang korban petang. Dengan kalimat doa. Ya Baal tolonglah kami. Terus pagi kalau dihitungi pagi jam 9. Terus korban tengah petang itu kurang lebih jam 3. Berarti 6 jam mereka muterin itu mezbah. Sambil doa dengan kalimat yang sama. Itu-itu aja. Gimana Elia? Coba kita baca yuk. Gimana Elia berdoa? Satu raja-raja 18. Ayat yang ke-36 sampai ke-38. Silahkan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang. Tampillah Nabi Elia dan berkata. Ya Tuhan ala Abraham, Isaac dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang. Bahwa engkaulah ala di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firmanmulah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui. Bahwa engkaulah ala ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Perhatikan baik-baik. Elia berdoa menjelang korban petang. Oke. Kau baca baik-baik tadi kalimatnya. Dia cuma berdoa sekali. Tidak ada pengulangan kata. Tidak ada pengulangan kalimat. Dia berdoa kepada albanya. Dia berdoa kepada alahnya Abraham, Isaac dan Yaakub. Yehovah, Yahweh, Adonai. Dan ketika dia berdoa sekali. Powerful. Air, api menyambar dari langit. Alkitab katakan tadi. Yang terbakar bukan saja korban di atas mesbah. Alkitab katakan tadi paritnya diisi sama air saudara. Dan airnya habis juga terbakar oleh apinya Tuhan. Yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Bahwa berdoalah jangan bertele-tele. Berdoalah seperti Elia saudara. Bukan banyaknya kata membuat doamu didengar. Bukan banyaknya kalimat membuat doamu didengar. Tapi doa yang percaya, yang mempercayai, yang mengimani bahwa Allah akan menyertaiimu itulah yang membuat doamu penuh kuasa. Elia berdoa kepada Bapak. Bapak Allah kirimkanlah api. Supaya goalnya bukan untuk hebatnya dirinya. Supaya mereka bertobat. Itu goalnya saudara. Kenapa banyak orang Kristen berdoa tapi doanya gak dijawab Tuhan sepertinya? Karena doanya fokus untuk diri mereka sendiri. Seperti dewa-dewa Baal tadi. Ya Baal tolonglah kami. Ya Baal tolonglah kami. Supaya kalau Baal nurunkan api, korban bakaran mereka habis. Mereka dipuji sama orang-orang Israel. Wih dewa-dewa Baal luar biasa ya. Pendeta-pendetanya luar biasa ya. Tapi Elia tidak. Elia berdoa supaya korban bakaran itu habis dimakan api. Agar orang banyak yang saat itu tidak lagi ada yang menyembah kepada Allahnya Abraham dan Yaakob bisa bertobat. Semuanya ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya rindu saudara memahami hal ini semuanya. Saudara harus seperti ini. Kenapa doa gak boleh mengulang-ulang kata? Kenapa doa gak boleh mengulang-ulang kalimat? Kenapa doa gak boleh dijadikan rapalan? Atau hapalan? Atau mantra? Saudara. Coba kembali yuk. Ke Matius pasal 6 tadi. Matius pasal 6 ayat yang terakhir yang kita baca. Ayat 8 saudara. Matius pasal 6 ayat 8. Silahkan pak. Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan. Sebelum kamu minta kepadanya. Perhatikan baik-baik. Kenapa Tuhan bilang doa itu jangan bertele-tele. Batalogeo. Jangan mengulang-ulang kata. Jangan mengulang-ulang kalimat. Seperti yang diperlakukan orang-orang yang menyembah berhala itu. Karena sebenarnya pada hakikatnya Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Come on. Seharusnya punya pemahaman ini dulu. Bahkan sebelum kita berkata-kata Tuhan udah tahu apa kebutuhan kita. Tuhan tahu apa kerinduan kita. Tuhan tahu apa pergumulanmu, kerinduanmu. Yang kau harapkan itu tahu dia. Ingat doa tadi apa artinya. Permohonan tentang harapan sesuatu yang akan datang. Yang kau ajukan kepada Tuhan. Dan sebelum kau mengajukan permohonanmu tentang hal-hal yang kau harapkan terjadi di masa datang. Tuhan sudah tahu. Jadi kalau kau sudah punya pemahaman ini. Sebenarnya kata-kata tidak lagi menjadi urgensi. Kata-kata gak lagi menjadi penting saudara. Indahnya kata-kata seperti orang munafik tadi. Seperti aktor tadi gak penting saudara. Bahkan saya berani berkata, kau gak usah berkata-kata dalam doa pun. Tuhan sudah tahu isi hatimu, kerinduanmu. Jadi gimana saudara? Gimana kita harus bersikap tentang hal ini? Kalau saudara benar-benar memahami sungguh. Doa itu sebenarnya adalah menyelaraskan harapanmu tentang masa mendatang. Dengan rencana Tuhan atasmu di masa mendatang itu. Jadi ketika berdoa saudara. Saudara coba mengarahkan harapanmu ini. Tuhan aku berharap terjadi di masa mendatang ini. Benarkah ini sesuai kendakmu? Kendak Tuhan itu apa? Seperti Elia tahu kendak Tuhan. Supaya orang-orang Israel bertobat saudara. Jadi kalau kau meminta Tuhan supaya kau sakit penyakitnya sembuh. Bukan agar kau, bukan semata-mata agar kau bisa umur panjang. Bukan semata-mata agar kau bisa makan ini itu lagi, menikmati hidup lagi. Tapi mestinya kalau kau berdoa karena sakit penyakitmu parah kata dokter. Kau berdoa supaya minta sembuh sama Tuhan. Agar ketika kau sudah sembuh. Kau bisa bekerja lebih dasyat lagi bagi Tuhan. Bisa melayani Tuhan bersaksi bagi Tuhan lebih luar biasa lagi. Kau miskin saat ini. Kau tentu minta kaya. Itu gak dosa. Daripada kedukun mendingan ke Tuhan doanya. Tapi berdoa bukan cuma semata-mata Tuhan. Aku pengen kaya. Supaya aku bisa liburan ke luar negeri. Supaya aku bisa punya rumah. Supaya aku punya-punya mobil. Bukan itu golnya. Mestinya kau berdoa. Supaya ketika aku nanti diberkati Tuhan. Aku bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Supaya aku bisa bersaksi kepada teman-temanku yang masih miskin itu. Aku berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doaku supaya mereka juga mengenal Tuhan. Seperti Tuhan yang kukenal. Saudara kekasih Tuhan. Pahamilah. Inilah sikap doa. Yang Tuhan mau ajarkan kepada kau dan aku. Jangan lagi doa dengan indahnya kata-kata. Jangan lagi doa seperti hipokrites, seperti aktor supaya doamu dipuji orang. Orang yang begini kalau kau gak bertobat mimpi doanya dijawab Tuhan. Karena orang seperti ini udah dapet upahnya sendiri. Ayatnya jelas. Sikap doa yang kedua. Jangan berdoa, bertele-tele bahasa LAI. Batologeo. Bebling like pagans. Mengulang-ulang kata-kata, kalimat-kalimat. Seperti yang dilakukan orang kafir penyembah berhala. Berdoalah seperti Elia. Meskipun tidak diulang. Tapi punya goal yang baik. Goal yang baik itu supaya Tuhan yang dipermuliakan. Kalau kau doa seperti itu. Maka kau sebenarnya sedang mengarahkan harapanmu dengan harapan Tuhan atas hidupmu. Menyelaraskan doamu dengan rencana Tuhan atas hidupmu. Kalau kau kerjakan dua hal tadi. Punya sikap doa yang benar tadi. Maka dengarkan saya. Doamu akan dijawab Tuhan. Dan didengar Tuhan. Inilah dasar sebelum kita masuk dalam doa Bapak kami. Dimana kebenarannya mutiara-mutiara dalamnya akan saya bagikan di sesi atau seri-seri berikutnya setelah ini. Saya akan mengekspos kata demi kata dalam doa Bapak kami. Bagi saya secara pribadi doa Bapak kami itu bukan sekedar doa. Bagi saya bahkan berkata kalau orang berdoa Bapak kami hanya rapalan, hafalan Bapak kami yang di surga dikuduskan. Karena tanpa memahami, menyelami makna-maknanya. Orang ini pun berdoa Bapak kami gak berdampak apa-apa dalam dirinya. Bagaimana mutiara-mutiara dalam doa Bapak kami itu? Ikuti seri ini berikutnya. Kalau kau diberkati lewat pengajaran ini. Beritakan kepada teman-teman lain. Untuk bijak mengakses juga program ini. Supaya mereka juga diberkati saudara. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan ismu berkati. Shalom.